Halo Assalamualaikum menemani santap sahur anda Eh terserah deng yang nontonnya pas sahur atau pas buka atau pas ngumbu burit Ya menemani hari anda lah ya berarti ya Kita akan unbox sebuah smartphone flagship terbarunya Xiaomi yang akan rilis bentar lagi Resmi ya yang ini varian warnanya menarik nih Saya dapet yang warna purple Dan RAM nya ternyata 8GB dengan storage 256GB Yang mana RAM 8GB buat saya adalah yang paling optimal sejauh ini Tidak terlalu besar, tidak bikin boros baterai Tapi juga sangat cukup buat multitasking ya Ini dia Xiaomi 12 atau Xiaomi 12 Terakhir saya pakai flagshipnya Xiaomi yang number series itu Mi 9 kayaknya ya Mi 10 saya skip Kalau Xiaomi 11 udah nggak pakai Mi lagi ya Xiaomi 11 juga saya skip Paling saya nyobanya 11T sama 10T Pro kalau nggak salah ya 11T kemarin bagus banget, solid banget dan bikin saya puas banget Di harga 6 juta bisa dapet segitu Nah ini belum tau harganya berapa Tapi yang jelas satu hal yang sangat menarik dari flagshipnya Xiaomi yang baru ini adalah Dimensinya, compact Jadi layarnya hanya 6,28 inci dengan rasio yang lebih memanjang Jadi lebarnya bisa dibilang mini ya atau compact banget Jadi bisa dienggam dengan satu tangan Nah kalau spek lainnya, bukan Xiaomi namanya Kalau nggak up to date dan juga lumayan tinggi ya Atau paling tinggi malah ini Ya Snapdragon 8 Gen 1 Udah yang paling tinggi sekarang berarti ya Nah kameranya ini yang menarik Kemarin di undangannya saya lihat Kayaknya dia mengandalkan pro grade main camera Resolusinya 50MP Karena ini pakai sensornya Sony IMX 766 ya Kemudian ada ultra wide dan tele macro lens juga Tiga kamera belakangnya Kamera depannya 1, 32MP Dengan layar 6,28 inci 120Hz AMOLED Oke dan dual speakernya by Harman Kardon Nah ini yang bikin penasaran juga pengen nyoba suaranya Karena Mi 11T kemarin yang versi pro ya Yang Harman Kardon Yang versi regulernya yang saya coba Nggak, nggak ada Harman Kardonnya Dan ini juga yang bikin menarik Karena buat sebuah flagship Dia juga support wireless charging Dan kencang banget 50W ya wireless to watch chargingnya Tinggal nanti kita cari adapter atau charger yang wireless Yang bisa support segitu Karena yang di rumah saya maksimal itu hanya 15W kayaknya ya Karena ini teknologi baru juga nih dari Xiaomi ini Sementara kalau pakai kabel Chargingnya itu di 67W Dan baterainya ternyata 4500mAh Besar loh segitu Buat ukuran bodinya Yang tidak bongsor Yang compact 6,28 inci Ketebalannya juga hanya 8, Berapa? 16mm Atau 8,2 lah maksimal ya Mantap sih Kalau flagship bisa ngasih baterai besar Padahal di body yang compact Kita lihat dulu yuk isi di dalam paket penjualannya Ini sama persis dengan unit retail Yang akan dijual resmi di Indonesia Termasuk ada Greetings dari Alvin Che Langsung ya Sekarang di depan lagi Jadi itu buka kotaknya Langsung dapat greetings atau sambutan Dari Bossnya Xiaomi Indonesia Alvin Che Dan ada partisi Akankah dapat softcase Yang ini kayaknya masih dapat charger deh ya Flagshipnya Kalau Xiaomi Kemudian ini Di sini ada SIM tray ejector Seperti ini bentuknya Ya dapat softcase ya Mantap Kemudian ada panduan memulai cepat Dan juga ini kartu garansinya Terpisah kartu garansinya Dan daftar service center-nya Yang makin banyak aja Xiaomi Iya Bandung Istana BEC Unit L3A07 BEC itu tempat favorit saya Dari zaman Si kuliah dulu Ya ini softcase-nya Bening Tipis juga ya Mantap Dan tidak ada penutup lubang chargernya Itu yang saya suka Kalau ada penutupnya itu malah ribet Kalau mau colok-colok kabel Uh ini dia smartphone-nya Udah kelihatan compact ya Nanti kita buka belakangan Kita lihat dulu Isi di dalam kotak lainnya Yang tidak ada headset ya Kalau charger masih ada Dan ini kabel datanya USB Type A Ke USB Type C Dengan aksen orange Seperti ini Oke Kemudian ini dia chargernya Nah biasanya memang 67Wnya juga eksklusif ya Harus pakai charger dan kabel bawaan Kalau pakai gun charger Misalkan yang 65W Saya belum tahu sih Tapi terakhir-terakhir paling ngangkatnya yang 33W Semoga ini juga bisa Ngangkat 33W pakai gun charger Jangan cuma 10W atau 18W ya Kalau pakai charger lain Karena kalau makin Compatible dengan charger lain Kita makin Praktis Jadi pakai charger satu buat semua kan Oke Normal output 5V 3A 15W Fast output 5V sampai 20V 6,2 sampai 3,25A 67W maksimal Jadi bervariasi ya Outputnya Sudah habis di dalam penjualannya Sekarang kita langsung ke smartphone-nya Yang warna purple Kalau saya lihat di sosmed sudah banyak teman-teman yang hands-on Warna yang Xiaomi bawa masuk Kayaknya ada 3 deh Purple, blue, satu lagi Grey apa black sih itu Warna-warna yang fresh Dan kita akan lihat langsung Yang warna purple ini Nice Purple-nya ini ya Lebih agak apa Pastel Pucat Jadi Agak-agak kecampur dengan warna silver juga Sebetulnya purple-nya Tuh kalau diginiin Gak terlalu kelihatan purple Jadi mantep ya warnanya ya Jadi saya lihat lagi Layout belakangnya seperti ini Dengan posisi landscape Black cover-nya kayaknya kaca Kalau frame-nya pasti logam sih Dan ini dia Kameranya 3 50MP Kamera utama Ada ultra-wide 13MP Kalau gak salah Sama Tele-macro Nanti saya munculin deh spek lengkapnya disini Termasuk spek kameranya LED flash-nya ada 2 2-tone ya disitu Jadi kamera bump-nya Terlihat masih cukup menonjol Ya namanya kamera Memang biasanya butuh ketebalan tertentu sih Untuk bekerja dengan baik ya Apalagi ini ada lensa tele Kemudian di frame kanan Ada tombol power Dan volume rocker Serta 1 buah garis antena Satu aja yang mungkin bisa ditambahkan Atau disarankan adalah Tombol power-nya tolong kasih ini Tolong kasih tekstur Jadi bisa dibedakan dengan mudah Ketika kita memegangnya Tanpa melihat ya Upp Sisi atas nih Ada tulisan Harman Kardon cuy Mantap Jadi dual speakernya Stereo Dan juga simetris ya Outputnya seperti ini Kelihatan gak Lubang speakernya keren Jadi kayak Soundwave gitu Pertama Tingginya kecil Ketengah Mengembu Mencembu Ke ujung Kecil lagi Jadi kayak itu ya Kayak soundwave bener Dua garis antena disitu Lalu ada microphone juga Buat noise cancellation Dan Ini adalah Infrared blaster Kalau soal Kelengkapan hardware Si Xiaomi mantap ya Kemudian Di sisi bawah Ini speaker grill lagi Sama seperti yang atas Bentuknya seperti itu Dua garis antena lagi Port Type C Kemudian microphone Dan Ini adalah sim tray-nya Kita akan buka dulu sim tray-nya Kalau flagship Saya gak berharap Triple slot ya Tuh Seperti ini Dual slot Dua-duanya nano sim card Tanpa ekspansi memory Makanya Storage-nya 256 256 sudah luas banget Kalau saya 128 Juga gak habis-habis Sebetulnya Tapi pasti ada di luar sana Yang butuh storage Lebih besar lagi kan Dan ini Saya baru Ngeh juga Ternyata layarnya curve Uh mantep Tinggal harganya aja nih Tanggal 7 nanti Abis buka puasa Mungkin saya Abis tarawah Baru gabungnya Launching Xiaomi Buat Price reveal Kalau speknya Udah ketahuan semua ya Dimana-mana Karena Ini Release globalnya Udah Dilakukan beberapa waktu lalu Dan Untuk layarnya Sudah terpasang Anti-gores juga Mengingat ini adalah Layar curve Sangat penting Buat pakai anti-gores Yang rapi Dan sudah terpasang Dari pabrik Bawaan seperti itu ya Oke Pakai MIUI 13 Kita akan cek Sisa storage-nya berapa Termasuk versi Android-nya Setelah saya setup dulu Sudah masuk ke home screen Dan kita bisa lihat Layar AMOLED-nya Kincelong ya Sekarang kita tes dulu Fingerprint scannernya Sedikit saja Oop Garisnya gagal pertama Coba lagi Oke Instansi segitu Namanya juga flagship Kemudian kita akan cek Masalah storage Sama software-nya ya Pertama Eh bentar Kayaknya di about Sudah ada storage-nya juga deh Storage-nya terpakai 26,9 GB Lumayan besar ya Kepakainya Kalau sama MIUI Dari 256 Berarti Free-nya sekitar 229,1 ya Free storage-nya Pas pertama dinyalakan Ini saya belum Connect internet Jadi belum download apa-apa Android version-nya Android 12 Dan Android security update-nya Di 1 Februari 2022 Ini Android 12 Nah berarti sudah ada privacy dashboard dong ya Harusnya Oke Privacy dashboard-nya Google Ada di bawah ya Jadi beda antara privacy protection Dari MIUI Sama privacy dashboard-nya dari Google Nih disini ada Kita bisa lihat Apa saja yang akses Location Kamera dan microphone ya Selama 24 jam terakhir Nah sekarang kita cek dengan recorder Oke keluar Icon microphone ya Di kiri atas Jadi ya ketahuan Sejak pakai Android 12 Ada masalah privacy Dashboard dan juga notification ya Jadi kalau ada yang akses microphone sama kamera Pasti muncul Kita bisa tahu jadinya Kalau misalkan ada aplikasi apa yang Memantau pembicaraan kita Sip Itu dia yang saya suka Dari Android 12 Dan Alhamdulillah MIUI 13 di Xiaomi 12 Atau Xiaomi 12 ini Juga sudah Memunculkan hal itu Karena sudah pakai Android 12 ya Tinggal nanti harus bisa Block akses ke kamera dan microphone aja sih Paling Kemudian kita lihat Untuk software bawaannya Oke Bloatwarenya ada Amazon Bli-bli CNBC The Tick Genshin Impact Sudah masuk disini GetApps 6 Noveltoon Netflix Spotify Video TikTok Twitter Twitter bisa dikumpulkan Enggak sih Karena banyak yang pakai Tapi hitung aja dulu Shopee 13 Kurang lebih 13 ya Kemudian kita juga akan cek Modul kameranya Mode-nya Apa aja Pro Pro ini lengkap Bisa atur fokus manual juga Shutter speed Dari 1 per 4000 Sampai 30 detik ISO dari 50 Sampai 6400 Wow luas banget Range ISO-nya ya Sama bisa pilih lensa juga Macro Ultra Wide Dan Wide Dan ada mode 50MP Bisa diaktifkan disitu juga RAW juga ada Lengkap sih Kalau Pro Mode-nya Xiaomi Video Video ada Apa ini Steady Video Dan Steady Video Pro Dua tingkat ya Stabilisasinya Nah resolusi videonya Sampai 8K bisa Ya Snapdragon 8 Gen 1 ini Support 8K 24fps ya 24fps ya Kemudian 4K-nya Bisa 60fps Mantap Dan 1080p juga 60fps Ada Super Macro juga Buat Video Bisa Zoom Bisa Ultra Wide juga Dan Ultra Wide Bisa sampai 4K Bisa sampai 4K 30fps ya Kalau Ultra Wide Kalau 8K harus pakai sensor utama Kamera depan Bisa Full HD 60fps Nah ini udah sangat cukup sih Buat bikin story Instagram Biar makin smooth ya Foto Portrait Dan More Ada Night Mode 50MP Mode Short Video Vlog Dokumen Panorama Slow Motion Timelapse Movie Effect Long Exposure Dual Video Dan Clone Nah ini Clone Ini fitur yang fun banget Oke lah Ini dia Xiaomi 12 Xiaomi 12 Yang akan segera Rilis resmi di Indonesia 7 April Jam 7 malam Pantengin Channel Youtube nya Xiaomi Dan juga sosmed nya Xiaomi Indonesia Atau pantengin juga Siapa tau Saya udah habis taraweh Langsung Exposure Ngecover Launching nya Pantengin Instagram saya Boleh ya Dan ini dia Smartphone nya Yang punya Layar curve Edge curve Di bagian pinggirnya Compact banget Satu tangan doang Enak Memang lebih memanjang ya Rasio layarnya Kemudian Tipis 8,16mm Ada kamera bump nya Masih menonjol Kameranya 50MP Pasti OIS sih Sony IMX 766 Kemudian kamera depan 32MP Pixels Di atas dan di bawah Ada loudspeaker Stereo Harman Kardon Dan simetris ya Kemudian ada Infrader Blaster juga MIUI 13 Based on Android 12 Dual SIM 2 nano SIM Tanpa slot Expansi memory Ini RAM nya 8GB Cukup banget buat saya Dan storage nya 256GB 296GB Harganya Cek aja deskripsi Atau tunggu pas launching Saya juga belum tau harganya Tapi mudah-mudahan Terjangkau ya Dan juga Teman-teman yang nonton Ada riskinya THR mungkin Buat meminang Kalau memang Kepincut Atau merasa cocok Dengan smartphone ini Tunggu video review nya Boleh subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Biar gak tinggalan nanti Video review nya Thanks for watching Selamat berpuasa Dari Kota Cimahi Agung memutu undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax